Intro Ya, kepompong atau masyarakat blora sering menyebutnya dengan ungker Walaupun tergolong hama, ungker sangat dinantikan kemunculannya oleh warga blora Karena, bagi warga blora, ungker adalah makanan yang lezat dan kaya akan protein Dan makanan ini sangat langka karena hanya ada di kabupaten blora Di awal musim penghujan antara bulan November dan Desember Daun jati akan bersemi setelah sebelumnya menggugurkan daunnya pada musim kemarau Nah, pada saat bersemi itulah Kulat jati akan merajalela dan akan memakan daun jati sampai tak tersisa Sehingga hanya tersisa batang dan daunnya satu Namun, merajalelanya ulat jati tersebut menjadi berkah tersendiri bagi warga masyarakat blora Karena, setelah ulat itu puas makan dia akan turun dan bersembunyi di tanah Untuk menjadi kepompong atau ungker atau entong dengan bahasa lain di masyarakat blora Dan akhirnya, setelah menjadi kepompong Masyarakat blora akan berubah-lubah untuk mencari kepompong Dan akhirnya dijadikan keudapan yang sangat lezat Tetapi, bagi orang yang mempunyai riwayat alergi Sangat diajurkan untuk tidak konsumsi makanan ini Karena dapat menyebabkan gadar-gadar di seluruh tubuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!